Tugasku menemanimu Tidak ada yang menyebabkan masalah lagi setelah ini Jangan lupa tugas kita Ayo pergi Isru Jiwa meninggalkan ruang tamu He Chaito mendorong kursi roda Yu Hao setelah mereka memasuki aula emas Wang Dong Er dan Nana Di bawah pengaturan khusus Chen An Yu Hao dan He Chaito diberikan tempat di sudut Begitu mereka melangkah ke atas panggung Chen An tidak berani membiarkan Wu Yu Hao dan He Chaito menarik terlalu banyak perhatian setelah apa Yang dikatakan oleh Yu Hao kepadanya Untuk taruhan antara satu hingga dua jam Kita telah menempatkan 300 ribu kanjiwa emas Peluangnya satu per tiga He he Yu Hao berbisik pada He Chaito He Chaito mengenakan topeng logam di wajahnya dan Yu Hao Tidak bisa melihat ekspresinya Tetapi He Chaito mengangguk ke arah Yu Hao Insinyur jiwa 96 dan 98 diatur Di baris kursi tempat Yu Hao dan He Chaito berada pada posisi terakhir Suara Chen An dengan cepat terdengar di seluruh arena Hadirin sekalian Aku senang mengumumkan bahwa putaran kedua fase utama kompetisi Akan segera dimulai Harap tetap diam agar insinyur jiwa kita Yang berkasa akan memiliki lingkungan yang tenang untuk membuat ala jiwa mereka Masih terlalu banyak orang di babak ini Sehingga beberapa insinyur jiwa harus menyelesaikan tugas mereka di bawah panggung kompetisi Karena itu keheningan harus dipertahankan sepanjang seluruh proses Dan siapapun yang mengeluarkan suara akan dikeluarkan dari arena Baiklah, izinkan aku Mengumumkan aturan babak ini Yu Hao Membaca dengan teliti informasi Yang telah disiapkan oleh aliansi Moswe di atas panggung ketika dia Mendengarkan pengumuman Chen An Ada lebih banyak bahan dibandingkan dengan babak sebelumnya Ada 10 jenis logam langka Dan lebih dari 20 jenis logam normal Satu-satunya masalah adalah bahwa Tidak ada lebih dari 2 kg dari masing-masing jenis Yang berarti bahwa Insinyur jiwa tidak dapat membuat ala jiwa kelas 4 besar Kecuali mereka Membawa bahan mereka sendiri Namun Chen An Menambahkan satu kalimat lagi setelah dia Menyelesaikan pengumumannya Di keadilan Setiap insinyur jiwa Hanya bisa menggunakan logam yang disediakan oleh Panintia penyelenggara untuk kerajinannya Ala jiwa Yang sudah selesai akan ditimbang Segera setelah selesai Sehingga dapat memastikan bahwa para kontestan Tidak menipu Masuk ke posisi Dan Dimulai Aliansi Moswe Melakukan yang terbaik untuk memastikan Tidak ada Yang bisa menipu Yu Hao Tidak tergisah-gisah Saat dia mengambil sepotong logam putih perak Dan Menempatkannya pada Model ala jiwanya Dia sudah mengaktifkan deteksi spiritualnya Dan dua insinyur jiwa Dengan nomor 96 Dan 98 Adalah targetnya Yu Hao tidak perlu melihat dengan matanya Dan dia Memantau setiap gerakan yang mereka lakukan Yu Hao Sudah terjengang meskipun dia baru saja Mulai mengamati mereka Kedua insinyur jiwa itu bergerak sangat cepat Mengambil satu balok logam Dan mulai bekerja segera Para ahli selalu bisa tahu dengan satu pandangan Kedua insinyur jiwa ini Terlatih dengan baik Dan mereka bergerak dengan ritme Dan ketenangan yang tidak wajar Mereka tampak sangat tenang Dan tangan mereka sangat stabil Sehingga nyaris menakutkan Masing-masing menggunakan pisau pahat Saat mereka mulai mengukir Yang menarik perhatian Yu Hao adalah Dua pisau pahat di tangan mereka Nomor 96 Memegang pisau pahat merah tua Pisau itu Sepertinya tidak terbuat dari logam Pisau pahat ini Perlahan-lahan berubah dari merah tua Menjadi merah menyala Menjadi merah muda Dan kemudian Turun Ketransparansi Bilahnya sangat aneh Dan seluruh tubuhnya Tampaknya dibuat Dari semacam batu giyok Pisau pahat Yang dipegang Si nomor 98 Juga tidak biasa Pisau itu Berwarna hijau tua Dan sedikit lebih besar Dari milik temannya Tampaknya tidak terbuat dari besi Dan itu sangat tua Bahkan kuno Dengan ukiran berbentuk naga Di kedua sisi Orang hampir bisa mendengar Suara naga ketika Bilah pahat itu Digunakan Dan setiap potongan dan gerakan Menambahkan lapisan hijau Kepermukaan balok logam Sebelum merona hijau Menghilang dengan cepat Tampaknya ada Undulasi tipa angin Yang ada Di dalamnya Pisau pahat berperingkat Yoha terjengang Pisau pahat berperingkat Adalah daftar yang Paling diperhatikan oleh Para istri jiwa Dan daftar itu Berangsur-angsur terbentuk Selama bertahun-tahun Ada seratus Pisau pahat berperingkat Dan daftar itu Terdiri dari pisau pahat Paling menonjol di benua Pisau ukir pelahap jiwa Yuhau Masuk dalam pisau pahat berperingkat Meskipun Peringkatnya ada di bagian bawah Karena Memiliki sifat unik Untuk menyerang balik Pada pemiliknya Sejak pisau itu Menjadi pisau pahat Penjaga kehidupan Dia tidak pernah Membawanya keluar Untuk bersaing Memperebutkan Tempat diantara pisau pahat Berperingkat lainnya Pisau pahat berperingkat Dinilai setiap Sepuluh tahun Dan mereka akan Dibandingkan dengan Seratus pisau ukir sebelumnya Di peringkat Sepuluh tahun lalu Pemenang akan Ditambahkan Kedaftar Daftar pisau pahat Berperingkat Sangat Otoritatif Ditentukan Dan dinilai oleh Sembilan istri jiwa Yang paling berpengaruh Dan tangguh Satu Istri jiwa kelas delapan Dari masing-masing Tiga negara asli Benua Daulo berada Di komite ini Sementara Nama lainnya Adalah istri jiwa Kelas sembilan Dari kekaisaran Ryu Tidak sulit Untuk melihat Seberapa dominan Kekaisaran Ryu Dalam dunia Istri jiwa Dan lebih Dari 70 pisau pahat Berperingkat Saat ini berada Di dalam Kekaisaran Ryu Itu sangatlah berharga Mereka memiliki Karakteristik sendiri Dan sangat Memudahkan Dan memberikan Efek tertentu Pada penciptaan Alat jiwa Sulit Menemukan Pisau pahat Berperingkat Dalam pelelangan Bahkan Di salah satu Lelang tingkat Atas di benua Semua orang Akan berjuang Jika itu muncul Pada saat ini Dia merasa Agak geli Tetapi Dia lebih cengkel Daripada terkejut Dia benar-benar Ingin menampar Wajahnya sendiri Karena dia Baru ingat Bahwa dia juga memiliki Satu pisau pahat Berperingkat Ketika dia melihat Pisau ukir mereka Yuho merahasiakan Pisaunya Bahkan ketika dia Dipertukarkan Di aula Kebajikan termasyur Bertahun-tahun Yang lalu Dia tidak ingin Orang tahu Dia memilikinya Dan dia ingin Mencegahnya Agar tidak dicuri Sungguh tragedi Yuho berseru Dengan sedih Dan kesal Namun Dia tidak segera Mengambil pisau pahat Penjaga kehidupannya Mengambilnya Sekarang hanya akan Menarik perhatian Yang tidak diinginkannya Aku kira Aku harus menunggu Sampai aku kembali Kegusaran Yuho Tidak mempengaruhi Gerakannya Dia mulai menggunakan Metode yang Paling teratur Dan tradisional Untuk membuat Ala jiwa kelas 4 Karena dia tidak ingin Menonjol Menurut Rencana awalnya Ece itu adalah Orang yang harus Menyelesaikan Ala jiwa kelas 4 Dalam waktu 1 hingga 2 jam Agar mereka bisa Memenangkan taruhan Namun Dia langsung terdiam Ketika dia menyaksikan Dua pria yang menggunakan Pisau pahat berperingkat Karena mungkin dia Akan kehilangan Dan kalah Dari taruhannya Dengan kecepatan mereka Mereka bahkan Tidak perlu 1 jam Untuk menyelesaikan Ala jiwa kelas 4 Kebenaran Kebenaran membuktikan Bahwa penilaian Yuhau akurat Setengah jam berlalu Dan dua Yang seru jiwa Menarik pisau pahat Berperingkat mereka Dan mengerahkan Ala jiwa Masing-masing Yuhau Ece itu Memanggil dengan lembut Yuhau memaksa Tertawa dan berkata 300 ribu Gain jiwa emas Sepertinya aku Ceroboh Itu benar Kita akan lihat itu Di babak selanjutnya Ece itu tersenyum Pada akhirnya Yuhau dan Ece itu Menyerahkan Ala jiwa mereka bersama Dengan sebagian Besar instru jiwa Setelah sekitar 3 jam Dua instru jiwa Yang pertama kali Menyerahkan Ala jiwa Sudah hilang Ala jiwa mereka Lulus ujian Dan jauh lebih kuat Daripada Ala jiwa Kelas 4 lainnya Tidak ada keraguan Bahwa mereka Akan maju Ke babak berikutnya Kedua Ala jiwa Kelas 4 Yuhau dan Ece itu Adalah Meriam jiwa kecil Kekuatan meriam jiwa Mereka Sama seperti Waktu Yang mereka gunakan Untuk membuatnya Yaitu rata-rata Mereka memenuhi syarat Tetapi mereka Tidak menonjol Sama sekali 48 orang Lolos Setelah putaran ini Dan kelompok ini Termasuk Yuhau dan Ece itu Bersama dengan Nomor 96 Dan 98 Chen An Bertemu dengan Yuhau Sebelum mereka Meninggalkan Green Hotel Chen An Mengatakan Kepadanya Bahwa Turnamen Akan menjadi Jauh lebih Kompetitif Di babak berikutnya Dan para Instru jiwa Harus saling Berhadapan Satu lawan Satu Itu akan Menjadi sedikit Brutal Selain itu Ia tidak akan Lagi menjadi Kepala wasit Atau juri Di babak berikutnya Karena Atasannya Akan mengirim Instru jiwa Tingkat tinggi Memiliki Orang Dalam Seperti Cheng An Sangat Bermanfaat Bagi Yuhau dan Hece itu Dalam Kompetisi Dan ini Sedikit Mengurangi Rasa Sakit Karena Kehilangan 300.000 Kain jiwa Emas Syukurlah Dia tidak Melemparkan Segalanya Ketaruhan Ini Yuhau Apakah Kamu Menjembunyikan Kemampuanmu Lagi Wang Dong Bertanya Pada Yuhau Ketika Dia Mendorongnya Dan Mereka Meninggalkan Green Hotel Yuhau Tertawa Pai Dan Berkata Aku Tidak Berfikir Begitu Aku Merasa Seperti Orang Bodoh Sekarang 300.000 Koin Emas Itu Menyakitkan Aku Harus Kembali Dan Meminta Maaf Kepada Semua Orang Ece Terkegedan Berkata Tidak Apa-apa Dapatkan Kembali Apa Yang Telah Kita Hilangkan Jika Kita Tidak Menyembunyikan Kemampuan Kita Kita Bisa Menyelesaikan Alah Jiwa Kita Dalam Satu Jam Juga Babak Berikutnya Kompetitifkan Kita Akan Melihat Bagaimana Mendapatkan Kembali Apa Yang Telah Kita Hilangkan Di ronde Ini Wang Dong Er Terkikik Dan Berkata Sepertinya Kamu Sudah Bertarus Sebelumnya Kakak Sinan Kedua Kamu Terihat Cukup Profesional Dengan Kata-katamu He Caito Tersenyum Dan Melirik Wang Dong Er Kenapa Aku Merasa Kau Sangat Hidup Dan Bahagia Hari Ini Dong Er Apakah Sesuatu Yang Baik Terjadi Wang Dong Er Sedikit Terkejut Dan Dia Tersenyum Manis Dan Berkata Tentu Saja Sesuatu Yang Baik Terjadi Tapi Aku Tidak Akan Memberit Taumu He Caito Menatap Dan Kemudian Pada Yu Hao Dia Tersenyum Mister Yus Dan Berkata Aku Tahu Apa Yang Itu Tidak Mungkin Kamu Tidak Akan Pernah Menebaknya He Caito Berkata Bagaimana Itu Tidak Mungkin Hal Baik Yang Kamu Bicarakan Bukankah Hal Baik Yang Terjadi Antara Kamu Dan Yu Hao Kami Harus Membantu Kalian Berdua Mengatur Pernikahan Sesegera Mungkin Ketika Kembali Dari Kompetisi Sebelum Perutmu Membesar Jangan Khawatir Yu Hao Kami Akan Memanggil Bergabung Dengan Kalian Dalam Persiapan Ini Wang Dong Wajahnya Memerah Apa Jangan Bicarakan Nomong Kosong Yu Hao Dan Aku Tidak Melakukan Itu Yu Hao Menggunakan Imitasi Untuk Membawa Semua Orang Kembali Ke Hotel Dan Kembali Ke Kamar Masing Masing Sudah Terlambat Mari Kita Istirahat Yu Hao Berkata Pergi Dan Istirahat Dong Er Ada Beberapa Hal Yang Perlu Aku Tangani Dia Agak Terlalu Bersemangat Pada Saat Ini Apa Yang Ingin Kamu Lakukan Biarkan Aku Menemanimu Wang Dong Menarik Kursi Duduk Di Sampingnya Dan Menatapnya Dengan Tatapan Ingin Tahu Yu Hao Tidak Terus Mendesaknya Untuk Beristirahat Dia Secara Bertahap Menutup Matanya Dan Lapisan Emas Pucat Bersinar Dari Kulitnya Undulasi Spiritual Yang Lembut Meresapi Ruangan Dengan Aura Aneh Wang Dong Er Tersenyum Tipis Ketika Dia Menyaksikan Yu Hao Dengan Mata Terpejam Yu Hao Masihlah Seorang Raja Tetapi Tidak Peduli Seberapa Banyak Wang Dong Er Mengerti Tentang Dia Dia Sendiri Tidak Tahu Seberapa Kuat Yu Hao Sebenarnya Dia Mungkin Akan Menjadi Master Jiwa Tingkat Tinggi Sejati Begitu Tubuhnya Pulih Dan Bisa Bergerak Kekuatan Spiritualnya Terlalu Kuat Mata Vertikal Aneh Secara Bertahap Muncul Wang Donger Adalah Seorang Kaisar Tetapi Dia Mesti Merasakan Seluruh Tubuhnya Bergetar Dan Pusing Di Benaknya Ketika Mata Takdir Terbuka Undulasi Spiritual Aneh Tetapi Intens Mengalir Keluar Dan Seluruh Ruangan Dengan Cepat Dipenuhi Dengan Aura Kekuatan Spiritual Yang Tangguh Cahaya Hijau Kebiruan Tiba-tiba Meletus Dari Mata Emas Seolah Olah Itu Membuka Pintu Ke Dunia Lain Cahaya Biru Kebiruan Bergedip Dan Pisau Pahat Melayang Kedepan Yu Hao Cantiknya Wang Dong Berbisik Yu Hao Mengangkat Tangannya Dan Dengan Hati-hati Memegang Pisau Ukir Penjaga Kehidupan Dengan Ibu Jari Dan Jari Telunjuknya Energi Kehidupan Yang Padat Mengalir Dan Mengikuti Lengan Kanan Yu Hao Ketubuhnya Itu Hanya Pisau Ukir Kecil Tetapi Energi Kehidupan Yang Diberikannya Kepada Yu Hao Terus Menerus Dan Mengalir Tanpa Henti Seperti Sungai Seolah Olah Itu Mencairkan Es Kedalam Air Seluruh Tubuh Yu Hao Kini Dipenuhi Dengan Energi Dan Vitalitas Ketitik Dimana Dia Hampir Mengerang Keras Dia Tanpa Sadar Memasukkan Kekuatan Jiwanya Kedalam Pisau Pahat Dan Sensasi Aneh Muncul Yu Hao Memegang Pisau Pahat Secara Jagonal Cahaya Bila Muncul Dan Secara Alami Menusuk Ke Meja Di Depannya Sebuah Pemandangan Aneh Muncul Seluruh Struktur Meja Segera Tercetak Dalam Fikiran Yu Hao Setelah Itu Yu Hao Bisa Merasakan Bahwa Meja Itu Telah Dimusnahkan Ya Dimusnahkan Wang Dong Er Dan Yu Hao Tampak Kaget Ketika Meja Kayu Itu Tanpa Suara Diubah Menjadi Abu Dan Debu Meja Perlahan-lahan Hancur Di depan Mata Mereka Menjadi Debu Yang Melayang Ke Udara Dengan Pisau Pahat Menyikah Kedipan Hanya Mangkat Tangannya Dan Kekuatan Jiwa Cahaya Menyapu Wang Dong Er Membersihkan Kekacauan Itu Dan Berbalik Menatap Mata Yu Hao Ini Apa Yang Baru Saja Terjadi Yu Hao Bergumam Ini Disebut Sebagai Pisau Pahat Penjaga Kehidupan Pernahkah Kamu Mendengar Tentang Pisau Pahat Berperingkat Ini Sudah Dipelihara Di Dalam Mata Takdirku Untuk Waktu Yang Lama Hingga Energi Kehidupanku Dapat Dipertahankan Secara Permanen Pada Tingkat Yang Berkembang Dan Bahkan Kecepatan Dimana Tubuhku Dapat Menyerap Energi Asal Es Setelah Menjadi Jol Lebih Cepat Mata Wang Dong Er Berbinar Itu Hal Yang Baik Jika Bisa Membantumu Pulih Lebih Cepat Tapi Apa Masalahnya Dengan Meja Ini Yu Hao Mengingat Kembali Sesuatu Yang Pernah Dikatakan Oleh Penatuai Pisau Pahat Penjaga Kehidupan Ditempa Dari Emas Kehidupan Jika Bila Memiliki Elemen Maka Elemen Kehidupan Ini Dapat Memanipulasi Energi Kehidupan Dan Kemampuan Ini Dikenal Sebagai Ajudikasi Itu Dapat Mengendalikan Energi Kehidupan Dalam Segala Hal Ini Tidak Termasuk Materi Hidup Dan Hanya Dapat Berlaku Terhadap Logam Dan Semua Jenis Materi Tidak Hidup Lainnya Bila Ini Dapat Menyerap Energi Kehidupan Dari Makhluk Tak Hidup Untuk Meningkatkan Dirinya Sendiri Dan Juga Dapat Menyebabkan Benda Benda Itu Hancur Hanya Karena Menyerap Energi Kehidupannya Tentu Saja Itu Juga Berarti Ia Dapat Memberi Logam Lain Energi Kehidupannya Sendiri Aku Percaya Bahwa Jika Komite Pereduksi Papan Peringkat Pisau Pahat Atau Ukir Ini Pisau Pahat Penyaga Kehidupan Ini Akan Berada Di Peringkat Sepuluh Besar Wang Dong Er Bertanya Kamu Ingin Menggunakannya Untuk Apa Apakah Untuk Kompetisi Kamu Akan Membayar Harga Untuk Menunjukkan Sesuatu Seperti Ini Tidak Kamu Akan Menarik Banyak Perhatian Yang Tidak Diinginkan Jika Memiliki Pisau Pahat Yang Berharga Yu Hao Tersenyum Dan Dia Membuktikan Kepada Wang Dong Er Betapa Kuatnya Dia Dengan Kemampuannya Cahaya Mata Takdir Berkerut Sedikit Dan Pisau Ukir Hijau Kebiruan Dan Transperan Di Tangan Yu Hao Berubah Sekali Lagi Menjadi Pisau Ukir Hitam Yang Tampak Normal Seperti Biasanya Ha Imitasi Bisakah Kamu Mengubah Segalanya Dengan Imitasi Wang Dong Er Menatap Dengan Mata Lebar Dan Rahang Kendur Yu Hao Mengangguk Dengan Lembut Dan Berkata Apa Yang Kamu Lihat Sekarang Hanyalah Puncak Gunung Es Apakah Kamu Ingat Aku Bilang Aku Punya Senjata Tersembunyi Dan Bukan Pisau Pati Ini Ini Adalah Kombinasi Keterampilan Jiwa Yang Aku Ciptakan Sendiri Kamu Akan Melihatnya Ketika Kita Bertemu Lawan Yang Cukup Kuat Baiklah Wang Dong Er Menanggapi Bantu Aku Ketempat Tidur Aku Ingin Mencoba Menggunakan Pisau Penjaga Kehidupan Untuk Mendukung Kultifasiku Dan Melihat Apakah Itu Dapat Membantu Mempercepat Penyerapan Energi Asal Es Pamukas Dari Surga Dan Bumi Di Dalam Diriku Ini Aku Merasa Bahwa Pemulihan Penuh Melambai Kepada Aku Sekarang Mata Yuho Mengalir Dengan Kepercayaan Diri Oh Itu Hebat Wang Dong Er Berkata Dengan Gembira Bagi Selanjutnya Langit Di Sekitar Kota Cahaya Agak Gelap Dan Awan Menggantung Rendah Tampaknya Ada Atmosfer Yang Berat Dan Suram Di Udara Ketika Gerimis Ringan Mengepul Di Udara Semua Orang Berjalan Menuju Arena Kompetisi Pertandingan Kedua Ron Robin Akan Segera Dimulai Demikianlah Kisah Untuk Kali Ini Sahabat Pasuk Jangan Sedih Jangan Bimbang Apalagi Galau Karena Aku Kan Selalu Menemanimu Sampai